Intro Hidup di alam Raja Ampat dengan hasil bumi yang melimpah tentunya membuat sebagian orang harus berpikir kreatif agar dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat salah satunya yang dilakukan Mama Mary Rumbiak setiap harinya ia mencari kerang untuk dimakan sehari-hari setelah isinya dimakan kulitnya disimpan untuk dibuat kerajinan tangan meskipun membutuhkan proses yang begitu lama namun tidak menyerutkan semangat Mama Mary Rumbiak untuk menghasilkan karya hiasan menarik yang memiliki nilai ekonomi dalam sehari Mama Mary bisa mampu membuat satu hingga dua hiasan saya ambil dari laut, saya rebus dulu, makan dagingnya, kulitnya saya simpan di laut lagi tinggal ombak pukul-pukul bersih, saya ambil cuci lagi cuci lagi, prosesnya agak lama saya ambil lagi, rendam lagi rendam dengan sabun, kasih baunya hilang baru saya mulai kasih bolong-bolong dengan paku karena kami tidak punya alam hanya pakai paku satu hiasan ini dijual dengan harga mulai 100 ribu rupiah tergantung ukuran dan model yang diinginkan pembeli meskipun dalam situasi pandemi, mereka tetap berproduksi dan barangnya dijual hingga ke kota tidak sulit untuk memperoleh kerang di laut hanya saja para pengrajin ini kesulitan memproduksinya karena minim alat produksi para pengrajin ini berharap pemerintah dapat memperhatikan mereka dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk mengembangkan usaha mereka Flora Barlayeri, Kompas TV Sorang, Papua Barat